Pemirsa kehilangan kesabaran bisa berujung apas, seperti yang dialami seorang pemuda di Pontianak berikut ini. Merasa terganggu dengan aksi puluhan bocah yang membangunkan sahur, pemuda ini nekat melontarkan butiran besi menggunakan ketapel. Siapa sangka tindakan itu justru membuatnya masuk buih. Kericuhan terjadi saat petugas Polresta Pontianak mengevakuasi seorang pemuda dari rumahnya di Jalan Gusti Situt Mahmud. Usai diketahui melontarkan butiran besi atau gotri kepada sekelompok bocah menggunakan ketapel. Warga yang emosi bahkan nyaris mendobrak pintu rumah pelaku namun berhasil diredam beberapa lainnya. Akhirnya, keesokan harinya, sejumlah warga berjaga-jaga di depan rumah pelaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kejadian berawal dari pelaku berinisial MR yang merasa terganggu saat sekelompok anak membangunkan sahur melintas di depan rumahnya. Kemudian pelaku mengambil alat ketapel kemudian melontarkan dengan sebanyak tiga kali. Pernyataan Kapolresta Pontianak juga sekaligus mengklarifikasi beredarnya kabar bahwa pelaku menggunakan senjata api. Masyarakat diimbau tidak terprovokasi kabar yang keliru dan hendaknya mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Kini pelaku terancam hukuman penjara selama dua tahun. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barlian Pasore, Ayus melaporkan.